Halo pemirsa YouTube selamat datang di channel Panjubra Nogra hari ini kita mau ke Klaten mau ambil mobil Innova kita yang kita selling atau prestalon eh eh saksikan terus perjalanannya kita ini kita udah sampai Boyolali tadi kelupakan mau bikin opening di rumah akhirnya di mobil aja sama Mas Dian terus sama bapak Sandi sampai tidur dia habis pulang dari Jakarta tapi cukup yang belum subscribe silahkan subscribe dulu yang sudah subscribe Terima kasih yang sudah nonton tapi belum subscribe langsung subscribe nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kita yang baru Oke terima kasih selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kita sudah sampai di Klaten tapi kita belum tahu ini tempatnya persisnya di sebelah mana ini sambil buka Google Map kalau nggak salah ini nanti belok ke kiri terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton banyak terima kasih telah menonton langsung tempatnya sih salon mobil TPU Klaten dia baru buka sini kita kesini mau ngapain aja kita yang jelas kesini mau lihat mobil kita yang baru saja di salon atau yang baru saja selesai dikerjain salon di TPU ini buat yang udah subscribe terima kasih buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like dan komen jika informasi ini bermanfaat bagikan ke teman-teman Anda Terima kasih yuk kita lihat isi bengkelnya atau kita lihat mobil kita yang baru dikerjain ya guys itu dia mobilnya di sini ternyata udah jadi malahan jadi malah enggak bertele-tele mobilnya udah jadi bisa langsung kita lihat hasilnya habis ini diambilin momen sinematiknya sama Mas Andi kameramen ini dia mobilnya hai 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 don't like the lights but it's camera time set take the picture but you roll your eyes now I'm mortified and still terrorized push me behind to get me from my bed this side I wanna push you back but that's all you want I wanna love me oh I'm holding back trying to get me free Oke kali ini kita sudah berada di markasnya TPU salon mobil TPU di yang di Kelaten ya Mas ini Kelaten ya kita mau ngambil tadinya mau ngambil mobil Innova ini karena udah jadi habis di salon kebetulan meskipun hari Minggu di sini ternyata tetap buka guys kebetulan juga ada Mas Hangga di sini sebagai kepala bengkel TPU salon mobil TPU yang ada di Kelaten Oh ya Mas Hangga TPU ini mulai buka tahun berapa dan dimana oke oke untuk TPU pertama buka kita di salah tiga di tahun 2016 dan di tahun 2022 ini kita buka cabang di Kelaten bersama Star Group Star Stick Company kita bekerja sama di area Kelaten mulai buka nanti tanggal tujuh setelah lebaran dan ini kebetulan Mas Panji pelanggan pertama sebelum buka terima kasih banyak Mas Panji dari lembu waras Rencar ya mobil Innova ini mobil kedua ya kita garap di bengkel TPU di salon mobil TPU mobil kedua karena mobil sebelumnya itu ada Toyota Hayes Toyota Hayes nya itu kebetulan di kerjain di salah tiga ya Mas di kerjain di salah tiga makanya saya bisa tahu dan ketemu Mas Hangga ini untuk mobil keduanya Mas Hangga minta untuk di kerjain di Kelaten sebagai pelanggan pertama kata Mas Hangga untuk teman-teman yang di seputaran Kelaten khususnya yang ada di Kelaten di daerah Jogja di daerah Boyelali di daerah Solo yang kalau ke salah tiga kejauhan bisa ke Kelaten ke Kelatennya ini tepatnya di jalan apa Mas? Oke berada di jalan Ngaran Malaysia itu di Solo Jogja kita dekat dengan depan kiat motor dan sebelum rumah sakit Islam RSI Kelaten oke itu tadi alamatnya nanti kita tulis di deskripsi atau di videonya ya terus yang paling gampang ini lokasinya jadi satu dengan Star Stick Kelaten ya yang berada di batas kota jadi posisinya itu sangat mudah sekali di jalan besar Jogja Kelaten atau Solo Jogja itu jalan besar jadi kalau yang dari Solo itu sebelum masuk kota Kelaten itu di sebelah kanan jalan itu ada apa namanya warung Star Stick warung stick yaitu satu lokasi dengan Star Stick ini kan biasanya pertama kali buka biasa suka ada promo-promo gitu Mas kira-kira biar pemirsa channel saya tahu atau pemirsa awal yang nonton video ini tahu itu kira-kira harganya mulai dari berapa? kita mulai dari harga 250 untuk private wash sampai harga nanoceramik lah mungkin deskripsi apa namanya ini yang harganya nanti bisa di cantumkan di deskripsi biar lebih jelasnya bisa langsung telepon saya atau WA kita hari 24 jam ya nanti nomor teleponnya Mas Hangga terus share lock atau google mapnya nanti saya taruh di deskripsi sama harganya tadi ya tutip poles eh tuti apa ya private wash itu termasuk ada pemolesan ya Mas ya itu jadi udah mengkilat mobilnya pasti jos itu mulai 250 ribu terus kalau cuci mobilnya aja terima nggak? terima kita mulai buka cuci mobil nanti setelah lebaran di tanggal 7 juga kita cuci dengan tambahan fogging atau antibakteri itu 50 ribu itu murah kan? 50 ribu cuci mobil hidrolik plus dapat promonya itu bonus fogging fogging antibakteri yang di daerah Klaten khususnya atau di seputaran Klaten Solo, Kartosuro, Jogja, kita boleh lali bisa langsung ke TPU Klaten ini lagi ada promo cuci per bonus fogging antibakteria cuma 50 ribu buruhan ya guys oke Mas Hangga buat apa infonya salon TPU Klaten tadi kemungkinan udah cukup saya mau tanya lagi satu pertanyaan kalau yang paket yang saya ambil ini paket komplit ya namanya paket komplit ya jadi ada eksterior pengerjaan eksterior interior kaca sama mesin nanti kita lihat hasilnya itu saya di harga berapa promonya? untuk paket yang diambil Mas Panji paket komplit itu wash and polish di harga 750 sudah include lepas jok dan lain-lain pengerjaannya satu hari satu malam biasanya kita dua hari sesudahnya kita bisa langsung ambil oh iya kalau khusus wilayah Klaten terima antarjemput ya pak? enggak belum kalau untuk area Klaten kebetulan kita belum terima antarjemput dikarenakan mungkin wilayah sini belum begitu hafal juga oh gitu iya tapi kedepannya ada ya pak? kedepannya pasti kita sudah pikirkan untuk antarjemput biar servisnya lebih memuaskan full servisnya? iya ayo kita sekarang mau lihat-lihat mobilnya Mas apa aja yang dikerjain sama Mas Hangga dan tim TPO di Klaten kemarin kita lihat-lihat dulu mau dari ya Mas ini kemarin pengerjaannya apa aja silahkan diterangkan oke siap kita pengerjaan pertama untuk mobil Mas Vanji kita ada engine cleaning engine cleaning jadi kita membersihkan ruang mesin itu manfaatnya agar kotoran di mesin tidak menumpuk tidak menimbulkan dalam arti nanti buat sarang tikus atau hewan yang lainnya kita pertama-tama kita bersihkan dulu ruang mesinnya dan kita detailing dengan heavy duty cleaner yang berbahan emang familiar aman buat mesin kabel dan untuk bahan aloi aloi atau aluminium oke ini dia mesinnya jadi seperti ini ya ini bener-bener mobil rental guys sekarang kondisinya udah kayak mobil baru apalagi ini mobil diesel ya mobil diesel itu lebih cepat kotor ketimbang mobil yang tipe bensin ini sekarang udah bersih banget saya juga puas dengan hasil pengerjaannya oh iya Mas untuk tadi bagian mesin kan sudah sekarang yang kedua yang jelas yang paling penting itu di bagian eksteriornya atau di bodinya untuk kondisinya mobil ini kemarin penuh dengan scratch warna hitam itu sangat sangat kelihatan kalau ada baret baret halus terus ada scratchnya sekarang sudah hilang sudah hilang dan sudah tidak ada scratchnya lagi ini cuma anu ya istilahnya paket hematnya disini ya ini ini belum nano coating atau nano keramik yang seling disebut orang-orang ini cuma polis biasa tapi disini hasilnya luar biasa bisa dijelaskan step-stepnya Mas kita mulai pengejaan mobil Mas Panji kita mulai dari cuci dulu kita cuci semua dulu habis itu kita hilangkan jamur habis itu kita hilangkan asfalnya jadi setelah asfal bersih jamur bersih kita baru masuk ke preparation untuk polisnya kita ada 3 step untuk mobil ini karena memakai service yang eksekutif polis jadi untuk kita cutting dulu kita polis terus kita finishing ya berarti ada tiga tahapan iya eh lima berarti ya lima tahapan itu pertama kali sampai disini itu dicuci dulu di depan nanti kita lihat tempat cucinya terus habis itu dibersihkan jamur dan asfalnya setelah jamur asfalnya bersih itu baru masuk ke tahap polis itu ada 3 step eh pakai obat khusus ya Mas yang oke buat ngilangin scratchnya atau swole atau barit-barit halus itu 3 step polis itu ada Hai cutting policing sama finishing jadinya seperti ini nanti kita kasih video sinematiknya biar lebih jos lagi terus sekarang kita mau cek interiornya untuk interior itu yang paling penting sebenarnya bagian plafon ya bagian plafon plafon itu kalau pengerjaannya nggak bener alatnya yang buat ngerja nggak proper itu yang bahan bluetooth bisa jadi rusak atau jadi eee apa ya istilahnya kalau bahasa jamur itu brodoli guys iya brodol apa bahasa ada bahasa salonnya nggak Mas? berserabut nah jadi apa berserabut apa namanya kayak rontok gitu nanti bisa lihat kalau disini alatnya proper semua memang alat khusus buat salon jadi nggak pakai kan biasanya ada yang pakai sikat pakai apa itu pasti rusak guys mas kalau disini dijamin buat bahan yang apa namanya yang seperti ini iya nama unia untuk bahannya fabric bahan fabric plafon fabric atau yang seperti bulu-bulu itu disini dijamin nggak rusak ya mas ya iya bisa ya mohon maaf sekali karena saat pengambilan video bagian interiornya ada kesalahan atau error file-nya jadi kami tidak bisa menampilkan video bagian interiornya tapi pengerjanya sangat bagus sangat bersih dan rapi buat kalian yang penasaran silahkan langsung coba saja ini mobilnya di detailing atau di salon di tpu klaten dan ini eh lampiran daftar harganya bisa dicek mulai dari motor mobil nano keramik salon hemat dan lain sebagainya oke kita sudah selesai ngobrol-ngobrolnya sama mas hangga hasilnya juga saya sangat puas ini beneran loh ini mobil rental loh ini nanti saya cariin gambarnya sebelum di salon ya nanti kayaknya saya ada cuma kemarin mas hangga nggak sempet ambil gambar after beforenya karena mas hangganya sangat sibuk disini kemarin pengerjanya terlalu full ini bener-bener saya ngomong ini bener-bener mobil rental yang tadinya sangat kotor banyak jamurnya banyak baret baretnya itu sekarang jadi clean semua jadi bersih jadi mengkilat untuk pengerjanya ini saya pastikan awet karena sebelum Innova ini sebelum High East itu sebelumnya lagi itu saya udah ngerjain CRV Gen 3 itu biasanya kalau setelah di salon dicuci itu terus jadi apa namanya mengkilatnya ilang ya tapi kalau di salon mobil TBU ini walaupun dicuci berkali-kali itu tetap masih mengkilat dan masih bersih tentunya dengan cara mencuci yang benar atau menggunakan metode cuci yang benar oke sekarang kita udah selesai terus kita mau jalan-jalan lihat-lihat bengkelnya sambil kita tunjukin mungkin apa saja yang step apa saja kalau urutannya gimana kalau mau masuk ke bengkel sini kita sekarang sudah berada di halamannya bengkel salon TBU Klaten kebetulan ini juga tempatnya baru tempatnya baru makanya kita mau review sekalian kebetulan di sebelahnya juga langsung ada tempat makan guys star stick star sticknya juga warung star sticknya juga baru jadi kalian bisa nyoba kesini sambil nyuci mobil sambil salon mobil bisa langsung makan ke sambil makan di warung star stick ini untuk stepnya urutannya sebelum di salon kemana mas kita mulai dulu di cuci dulu ada area cuci kita cuci dulu bagian atas bawah atau undercarriage itu kita bersihkan dulu maksimal baru kita lanjut ke tempat produksi setelah produksi sudah selesai semua kita masukkan ke area coating atau area sterilisasi oke yuk kita jalan ya kurang lebihnya disini pengerjaan buat pengerjaan awalnya ya produksinya produksi awalnya disini untuk melakukan poles terus waste dan lain-lain itu pengerjaannya disini tahap kedua berarti ya mas ya iya itu ada motor juga ada motor pespa itu disini juga bisa ngerjain motor kita lengkap dengan punya apa aja kita bisa kerjain termasuk kalau motor juga kita bisa polis juga nano ceramic juga bisa kebetulan ini nanti servisnya nano ceramic coating untuk pespa pespa oke guys disini bisa ngerjain motor juga ya motor kalian ya mau di nano ceramic mau dipoles mau di waste mau dibikin bagus mau dibikin kempling ini dia sudah ada pelanggan ya ini termasuk motor yang sekarang lagi mahal ya lagi hits ini kalau orang-orang sering bilang ini motor anak sultan motor anak sultan karena harganya mahal terus kalau sultanya kayaknya nggak mungkin kalau pakai motor ini ini sebutannya biasanya motor anak sultan ini mau di nano keramik mau dipoles mau dibersihin mungkin motor ini buat koleksi ya buat pelanggan yang mau kesini kita disini juga ada ruang tunggunya ada sofa ada ini meja ofis ya mas ya terus yang paling penting karena dikelatan panas disini ada AC nya ruang tunggunya sangat nyaman banget tapi karena ini nanti bukanya masih tanggal 7 7 Mei berarti ya mulai tanggal 7 Mei jadi belum komplit nanti disini ada free minum panas ya mas ya panas kita ada kopi ada teh kita nanti free minum untuk ruangan juga belum 100% selesai jadi masih tahap pembangunan juga nanti kita selesaikan sebelum tanggal 7 kita selesaikan dan kita opening sudah nyaman semua dan siap semua jadi jadi gak perlu khawatir kalian nunggu disini panas karena memang dikelatan apanya panas disini ruangannya full AC guys kita bisa lihat pengerjaan mobil juga dari dalam ruangan langsung gak perlu kepanasan gak perlu keluar-keluar gak perlu kena debu itu kita lihat bisa lihat dari kaca ini ya pengerjaannya gimana jadi kita puas terus yang penting kalau lapar nanti makan ada tempat makannya juga di start stick terus ini sofanya sofanya juga sangat nyaman oke terima kasih yang telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir tadi terima kasih juga buat mas hangga dari salon mobil TPU udah ngobrol-ngobrol dengan saya yang sedikit banyak memberi informasi kepada yang sudah para penonton di channel saya semoga salon mobil TPU yang ada di klaten ini semakin laris semakin berkembang tentunya yang di Salatiga juga kalau yang di Salatiga sudah rame banget makanya saya sampai lari ke klaten dilarikan ke klaten mobilnya karena yang di Salatiga sudah tidak muat sudah overload karena saya juga masukin Toyota HS buat di salon menunya sama seperti ini eksterior interior dan mesin nanti linknya IG salon mobil TPU klaten saya kasih di deskripsi terus Google Maps nya juga saya taruh di deskripsi nomor telurnya mas hangga nanti saya taruh di deskripsi semua 24 jam mas hangga bisa dihubungi nanti kalian tinggal cek di deskripsi ya jangan lupa like subscribe dan komen di channel ini terima kasih terima kasih sekali Mas Wanji terima kasih telah menonton terima kasih 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 terima kasih